Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jumlah kasus HIV AIDS sejak tahun 2005 hingga 2015 tercatat 253.846 kasus, dengan rata-rata kematian 5 orang per hari. Mayoritas warga terinfeksi adalah yang berusia 20 hingga 29 tahun, dengan penyebab utama yakni hubungan seksual yang tidak terproteksi. Parahnya lagi, kasus HIV AIDS ditemukan di 80 persen wilayah di Indonesia. Fenomena yang terjadi di tanah air berbanding lurus dengan yang terjadi di dunia pada umumnya. Berdasarkan data badan penanggulangan AIDS milik PBB, jumlah warga yang terinfeksi HIV dan AIDS berjumlah 38 juta orang. Jumlah tersebut termasuk 18 juta perempuan dan 1,8 juta warga berusia di bawah 15 tahun. Dan lebih mengejutkan, jumlah kasus infeksi selama 2015 mencapai lebih dari 2 juta orang. 150 ribu diantaranya terjadi pada anak berusia di bawah 15 tahun. Serta 1,1 juta kasus lainnya adalah pengidap meninggal dunia. Bagaimana itu bisa terjadi? Benarkah penyebab utamanya adalah distribusi informasi yang minim, khususnya untuk daerah-daerah terpencil? Bagaimana peran pihak-pihak terkait dan warga pada umumnya? Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah AIDS sejak dini? Ya, cegah AIDS sejak dini itulah tema lanstalk pada siang hari ini. Kalau kita bicara soal AIDS ini banyak orang yang langsung ingat dulu kasus kusta. Terus dianggap sebagai penyakit yang bahkan ditolak oleh masyarakat. Harus dijauhi seperti itu. Dan AIDS juga bagi sebagian orang itu juga penyakit yang orangnya juga sebagian dijauhi oleh masyarakat. Padahal kan ini tidak seperti itu. Betul, penuharannya juga tidak segamang itu. Betul, kita akan bicara oleh Mbak Ayu. Mbak Ayu, ini kalau kita bicara soal HIV dan AIDS ini, ini sebetulnya trennya itu seperti apa Mbak Ayu saat ini? Iya, kalau di tahun 2010 ke bawah ya, itu masih memang tren pengguna napsa suntik sangat tinggi. Jadi mereka yang menggunakan narkoba suntik secara bergantian itu memang angkanya cukup, ini saya tidak hafal persis, tapi di 4 tahun kebelakang ini saya lihat trennya bergeser ke ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Di mana ibu rumah tangga dianggap kelompok yang paling aman-aman saja, kemudian kelompok yang perempuan baik-baik, itu tidak melakukan hal-hal yang menyimpang atau berbahaya. Padahal sebenarnya dia juga punya pasangan di rumah yang mungkin pasangannya punya pekerjaan di luar kota, kemudian mungkin pernah melakukan hubungan seks dengan perempuan lain, atau kemudian punya latar belakang pengguna napsa di masa yang lampau. Jadi mungkin memang harus lebih melihatnya sekarang agak bergeser ke ibu rumah tangga, kemudian remaja putri, di sekolah, seperti itu. Artinya pergeserannya itu kalau korbannya, apa disebutnya? Korban atau apa? Pengidap. Pengidapnya itu karena tertularnya karena jarum suntik atau napsa seperti itu, sekarang justru malah hal yang kita tidak duga-duga seperti itu ya, justru ibu rumah tangga dan remaja putri seperti itu. Tapi itu kebanyakan juga karena memang mereka tidak mengetahui penularannya atau memang terjadi hubungan seks tanpa proteksi seperti itu atau kebanyakan seperti apa, Mbak? Jadi memang kalau kita, saya lihat ya dari yang paling deket aja ya ibu saya gitu ya di rumah, ya yang beliau pahami hanya apa yang harus dilakukan di rumah sebagai ibu rumah tangga pada umumnya gitu kan. Orang-orang yang melihat ya kalau ibu rumah tangga di rumah aja dia ngurus rumah tangga. Gak perlu lah cari-cari informasi buat jaga kesehatan gitu. Padahal harusnya melalui ruang-ruang seperti pertemuan posyandu atau PKK atau ada karang taruna, remaja itu kan dapat informasi lebih banyak soal kesehatan seksual dan reproduksi, mengenai HIV itu sendiri gitu. Jadi informasi macam itu yang sangat gak pernah didapat gitu. Apa namanya oleh ibu rumah tangga. Bukannya sangat minim, tapi gak pernah didapat bahkan ya. Gak pernah. Gak pernah. Oke, boleh gak kalau dikatakan bahwa kalau sekarang itu kasus-kasus HIV AIDS itu banyak ditemukan, itu karena memang sosialisasi informasi itu kurang? Kalau sosialisasi informasi sebenarnya sudah cukup masif ya. Tapi? Tapi hanya di kota-kota besar, kemudian hanya di ranah-ranah publik yang tidak sampai ke yang tadi saya sebutin tadi gitu. Di sekolah pun ya hanya mungkin setiap momen 1 Desember saja, bukan menjadi mungkin bagian dari kurikulum bahwa ada bahwa remaja harus tahu kesehatan dirinya supaya dia bisa melindungi dari bahaya HIV. Itu penting gak menurut Ayo dimasukkan ke dalam kurikulum? Sangat penting. Sangat penting. Karena selama ini kan masih dianggap tabu ya gitu. Makanya saya yang ngalamin sendiri gitu. Jadi zaman kita sekolah ya taunya pelajaran biologi hanya soal tubuh gitu, tapi gak tahu kemudian ada penyakit-penyakit yang kemudian bisa hadir kalau kita tidak menjaga perilaku. Mungkin juga tidak baik karena juga orang yang mengidap HIV atau AIDS itu seringkali dijauhi, lantas mereka jadi tidak bisa sharing. Sebenarnya pengalaman yang mereka rasakan tidak sebegitu mengerikan dan harus dijauhi oleh mereka yang sehat seperti itu. Makanya informasi yang lengkap tentang HIV AIDS juga tidak bisa didapatkan oleh orang di luar sana yang tidak menderitanya. Iya, iya. Itu udah jelas ya. Jadi kalau mereka yang terinfeksi HIV itu menjadi bagi keluarga dan masyarakat itu jadi momok yang menakutkan apa Ayo keluarga gitu. Padahal sebenarnya gak kayak gitu. Ini pertanyaannya sebetulnya. Dulu seperti itu, ini menjadi tabu, menjadi momok seperti yang tadi Mbak Ayu katakan. Apakah kondisi saat ini itu masih terjadi? Masih ada, masih ada di beberapa kelompok keluarga pasti masih banyak terjadi gitu. Jadi hanya mereka yang beruntung yang masih bisa dapat support keluarga penuh gitu, kemudian dukungan dari masyarakat. Tapi kebanyakan yang kemudian saya lihat juga masih banyak tuh kalau misalkan tahu anaknya terinfeksi, kemudian ya malah dijauhi, kemudian tidak diberi kesempatan apa namanya untuk bekerja gitu. Banyak sekali kan perusahaan juga yang menjadikan syarat penerimaan. Dampaknya apa sih bagi mereka yang seperti itu? Sebenarnya pertama karena HIV tidak menular dengan mudah ya, perilaku, tindak sosial bersama-sama makan dan segala macam itu gak dengan mudah menularkan HIV. Itu harusnya kita kan biasa-biasa aja gitu, satu rumah atau bergaul bersama orang yang hidup dengan HIV. Cuma dengan tidak ada dukungan itu, teman-teman yang hidup dengan HIV yang harusnya sudah dengan terapi ARV, kemudian pulih, dia bisa hidup sehat. Bisa produktif saja. Bisa produktif, tapi karena tidak mendapatkan dukungan itu yang kemudian dia kembali down, merasa yaudahlah saya sampah masyarakat atau saya menjadi beban keluarga gitu. Dan sikap-sikap negatif dan apa namanya yang muncul itu bisa bikin dia tambah sakit sebenarnya, depresi, kesedihan itu biasanya bikin kita tambah sakit. Tambah sakit dan itu kan ada HIV, ada AIDS ya. Nah itu yang kena HIV itu bisa jadi AIDS karena hal-hal seperti itu? Secara tidak langsung akan berpengaruh. Karena kan kalau kita, kalau saya waktu itu peredikasi sama dokter, Mbak Ayu jangan terlalu sering sedih. Kenapa? Karena kalau kita lagi sedih, lagi bad mood, lagi negatif gitu ya, nah tubuh itu katanya memproduksi hormon yang bisa memperkuat si virus jadi lebih kuat gitu. Jadi justru terlihatnya tidak else tuh, justru malah tetap ceria seperti itu ya Mbak Ayu. Kalau kita happy itu ya justru malah, apa ada endorfin ya yang katanya bisa bikin kita jadi lebih sehat. Tapi selain mungkin penerimaan keluarga yang negatif terhadap mereka yang mengidap HIV, AIDS, tapi ada juga tidak di saat-saat sekarang ini yang sudah modern juga terbuka informasinya, mereka masih menutup diri, tidak mau menyampaikan kalau mereka ternyata mengidap HIV gitu, meskipun kepada keluarga terdekat mereka. Ya ada banyak banget kasus cerita-cerita teman-teman terdekat saya yang memutuskan untuk menutup diri, karena itu cara paling aman supaya mereka bisa hidup bersama-sama gitu. Karena kalau mereka membuka diri nanti di kantor masalah, atau di kampus masalah, atau di pergaulan masalah gitu. Jadi lebih baik mereka menyimpan semua sendiri dan membaginya hanya dengan teman-teman di kelompok saja. Mbak Ayu, kita jelaskan sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, Lansetok masih akan kembali usai jeda. Terima kasih telah menonton!